Halo teman-teman, kita bakal lagi di game Mini Hero Summoner Wars Oke, hari ini gue pengen review si Zhang Liao ya Sebelum itu gue pengen kasih tau kalian ya Ini salah satu game 3 Kingdom Dengan size yang kecil abis guys Size-nya di handphone Itu cuma 146MB doang Jadi ringan abis gamenya Udah gitu penuh strategi guys Turn-based RPG Ya, dan ini 3 Kingdom Jadi gue suka banget maininnya ya Jadi aman buat handphone kentang guys Oke, langsung aja kita ke Hero ya Hari ini gue pengen bahas Zhang Liao ya Zhang Liao ini dari game ini rilis Banyak banget yang pake ya guys ya Dia salah satu DPS yang super-super GG Padahal dia bukan limited ya Jadi buat kalian cari Hero Limited Ya, DPS fisik Ya, DPS fisik bukan limited Yang GG parah Yaitu si Zhang Liao Ya, Zhang Liao ini dari Camway Ya, udah gitu dia warrior guys Ya, tipenya Lancer Untuk desain karakternya juga keren ya Liat tuh ya Dia pake 2 golok gitu Dan ini nyala ya guys ya Kayak ada listrik-listriknya Aduh gitu dia nunggangin Apa nih guys Bukan kuda ya Kayak macan gitu ya Jadi keren sih Video gue yang terakhir kan Gue udah review si Zhang Chun Hua Ya, Zhang Chun Hua ini juga sama ya guys ya Dari Camway Ya, dan dia juga DPS fisik juga Nanti kita coba bandingin sama Zhang Liao ya guys ya Kemarin Zhang Chun Hua Kayaknya agak sedikit kurang ya guys ya Nah, Zhang Liao nih Lebih GG harusnya Kita langsung bahas aja skill ya Yang pertama, raid Ya, dia bakal nyerang musuh di depan Dan bakal ngasih tremble Dengan probability 50% Tremble itu apa Ngurangin 10 poin SP musuh ya Di akhir action Dan increase receive physical damage 50% selama 2 ronde guys Ya, udah gitu skill kedua dia Summon Tiger Oh, ini Tiger guys Yang dia tunggangin guys ya Nyerang musuh di depan 3 kali Dan bakal ngasih Enervate ya Enervate itu Increase receive damage 25% Ya, berlangsung selama 2 ronde Udah gitu jika musuh ada Enervate Bakal ngasih silence Ya, jadi musuh nggak bisa keluarin skill Jika musuh punya SP itu kurang dari 50 Untuk setiap 10 poin dari kekurangan SP Ya, musuh bakal terima 10% tambahan damage Gila sih Dia sih ngasih debuffer sih mantep sih Zhang Liao ya Skill ketiga dia traps Bakal nyerang musuh di depan Dan bakal ngasih tremble Ya, tremble ini yang tadi nih ya Ngurangin SP Udah gitu Siis 40 poin of SP Oke Berarti dia mesti gue taruh di depannya orang-orang Yang kayak Emperor Sian gitu ya Bagus tuh guys Ngurangin SP soalnya Bakal ngunci 40 SP musuh guys Jika enemy SP-nya 0 Bakal ngasih stun Ya, jadi kalau SP-nya 0 Bakal ngasih stun Itu mantep banget ya Stun itu paling GG ya Stun freeze kayak gitu ya Musuh nggak segera guys Selama 1 ronde Skill keempat dia Roar Ini pasif Pada saat diserang Jika misalnya musuh yang nyerang dia HP-nya lebih gede dari dia guys Si Sang Liao bakal ngunci 10 poin SP musuh Dan restore certain amount of HP Jadi dia bakal bisa Nge-heal juga coy Jadi Ya, dia kalau diserang sama tanker Tanker harusnya kan HP-nya lebih gede ya Kayak misalnya tanker gitu ya Jadi dia taruh depan tanker aja si Sang Liao ya Jadi dia bakal dapat HP guys Si Sang Liao ini Keren Dan yang terakhir pasif skillnya Skill kelima dia First General ya When dealt a fatal blow to the enemy Jadi kalau misalnya musuh dibunuh sama Sang Liao Nah ini GG-nya Sang Liao guys Dia mesti sakit banget ya Musuh mati sama dia Dia bakal naikin attack damage permanen Jadi dia tukang bunuh musuh ya guys Dan harus mati musuhnya ya Dan kalau misalnya musuhnya mati Attack damage-nya naik permanen Udah gitu bakal ngeluarin Skill trap lagi guys Skill trap yang mana Skill ketiga dia nih ya Jadi gila sih Kalau misalnya musuh hajarnya mati Ya bakal ngeluarin skill lagi yang ketiga Wah ini bisa cucut-cucut Wah ini keren abis Oke lanjut kita ke cultivate Ya ini skill-nya gue udah maxin semua ya guys Gue udah level 79 Untuk fatnya siapa aja Si Sang Liao Sama si Ahoyuan Ya ini gue masih bintang 3 lagi Dian Wei Ya masih bintang 3 juga lagi Sun Yu Masih bintang 3 lagi ya Waduh ini mesti gue naikin nih Tiga-tiganya nih guys Untuk praktisnya Cultivation udah level 45 Ya untuk gearnya Ya udah merah semua guys Ya batunya Ya lumayan lah ya Dan yang terakhir crashnya juga udah merah semua Gue pake apa Gue pake dance fog ya Ini 2 packnya ini Naikin dodge rate 5% Ya semoga dia gak cepet mati ya Karena dia DPS utama fisik ya guys Ya si Sang Liao ya Udah gitu gue pake eclipse Ya kalau misalnya 2 set itu Increase physical attack damage 20% Makin sakit lagi Oke untuk set keempatnya Yang eclipse ya Ini gue pake 1 set eclipse ya guys ya 4 set itu Pada saat dia nyerang musuh Yang HPnya kurang dari 30% Ya Attacknya pasti kritikal Bayangin guys Pasti kritikal Jadi darah tinggal dikit Musuhnya Waduh Pasti mati guys Dan dia kalau misalnya musuhnya mati Ngapain Bakal jalan lagi Ngelarin skill 3 dia guys Jadi mantep banget ya Ngelarin trap lagi nih Oke Sebelum kita cobain Sang Liao ya guys ya DPS fisik Bukan limited yang GG para Kita gacha dulu ya Seperti biasa ya guys Gue butuh gacha Kenapa Buat ini apa Buat naikin bintang karakter-karakter Itu butuh guys Jadi kita mesti smelt Hero token ini ya Nah ini smelt-smelt gini nih guys Gue butuh banget nih Nah ini kayak gini-gini nih Apa sih namanya Gue sama ya lupa guys Nah ini nih Apa namanya Jet soul Ya gue butuh jet soul yang banyak guys Oke yuk Langsung kita gacha ya Kita gacha normal aja lah ya Gue udah 300 lebih tuh guys Kita gacha 100 kali ya Kayak biasa ya Tidak ada hari tanpa gacha Oke Lanjut Cush Asik kuning Oke Dasyao guys Lumayan Lagi Oke Ungu ya Ceng yuk Ya ampun Birunya banyak amat Kuning Ya ampun Kuningnya mana Zurong caoren suhuang Ini harusnya kuning Oke kuning guys Sun yuk Oke cuma satu kuningnya ya Apa ini Chao Pi bintang 5 Nah ini nanti aja lah ya Oke kita lanjut Oke ungu Apa-apa guys Ini yang ungu-unggu Juga kebanyakan gue jualin ya Buat nyari tadi tuh Apa gue jadi lupa Dari apa Jet talisman ya Oke kuning Ah ungu lagi cuy Leahuwa lady gun Oke Kuning dong Nah Biasanya sih Kalau ada 3 kali 4 kali sih Pasti kuning ya Zoutai Oke Kita lanjut lagi guys Ya ampun Gapapa sih Ungunya 3 Lagi Ya ampun Oke terakhir harus kuning nih ya Kuning Kuning Yes Terakhir kuning guys Emperor Sian Wow Ngomong-ngomong Emperor Sian Gue udah bisa bintang 8 Ngom ya Oke kita ambil ini guys Ya lumayan Kita ke Emperor Sian Waduh Gila ya Untuk ke bintang 8 Susah banget ya guys ya Kita aktifasi Butuhnya 1000 tuh Makanya mahal banget guys Makanya gue butuh gacha ya Gila Naikin kayak ginian ya Wah Masih butuh 5 kayaknya ya guys ya 5 Emperor Sian lagi Baru bisa bintang 8 ya Bintang 8 sih Baru gg parah sih guys Oke kita ke tas bentar ya Kita buka ini ya guys ya Ini random sih Semoga dapet yang bagus ya Jasu Ya sudah lah ya Lumayan Oke yang terakhir Kita akan cobain Zhang Liao ya Kita cobain dimana guys Di arena Apa di point war ya Di point war aja lah ya Mumpung ini Gue belum mainin ya guys ya Oke Kita ngelawan Siapa nih guys Wah aduh ini Tai Bel ya 1,8 juta nih guys Sultannya dari server 190 ya Itu oke lah ya Yakin aja lah ya Oke Sang Liao gue di tengah guys Ready go Oh dia pakai itu ya Oh dia pakai itu ya Lulingki ya guys ya Lulingki gue udah Ini sih Maksud gudang sih Lulingki gue Trot Sun Quan gue tuh Liat tuh guys Mantep ya Mati dua musuhnya guys Oke Sang Liao Mana Sang Liao Ayo dong Sang Liao Sang Liao Pukul musuh Sang Liao Ayo dikit lagi ulti Waduh Wuh gila Tuh Caupi gue Hah Musuhnya lenyap Wah ini gila ya Woy Sun Quan Wah Gila Sun Quan Gege parah guys ya Oke Caupi Woy 2 juta ya Woy ini Woy ini Sang Liao gue Belum beraksi guys Wah kita coba lagi ya Ayo dong Oke langsung Ini aja lah ya Eee 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 Oke Nah di depannya Si Sang Liao Ada si ini nih Ya Emperor Sean nih Mantep guys Aduh gue kena town ya Kena town atau kena stun itu guys Oke Wah gila Belum ulti-ulti Sang Liao gue cuy Ya Oke Dapet heal Jebret 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 Aduh Sayang sekali ya Musuhnya udah tinggal satu sih ya Jebret-jebretnya jadi gak banyak guys Jebret-jebretnya ya Oke sebentar guys Kita ke deploy dulu ya Ini Sun Quan ini terlalu imbah guys Kita ilangin aja si Sun Quan ya Kita ganti Eee Siapa aja lah ya Gini lah ya guys ya Ya Sun Quan terlalu parah coy Gila bener ya Dipantai semua Sun Quan Woy gue mau review sini coy Oke kita coba ngelawan 1,4 nih ya Oke orang Jepang guys Wih sama-sama Sang Liao ya Ayo Sang Liao siapa paling GG Ayo dong Sang Liao Jalan kau Sang Liao Wih gila Ini yang cupu Jalan duluan yang cupu nih Gue taruh di depan Gapapa mati guys Gapapa ya Cepret 200 ribu ya Sang Liao ya Oke Ayo Sang Liao Sang Liao gue ultinya lama amat Wah hidup lagi ya Oh gue pake Pake bendera ya guys Hidup lagi deh si cupu guys Oke Abis ini Kayaknya Sang Liao Bakal gue pindahin ke atas Atau ke bawah depan Kayaknya ya Udah tuh guys Caupi ya Wih gila Caupi damage nya Gak ngotak cuy Wah lusun Mantep Oke Dari tadi belum ulti Ulti cuy Wih Sang Liao Oke Oke Nah ini dia guys Itu dia guys Kalau sampai dia Nguarin ulti Wah Damage nya Gak ngotak guys 4.100.000 Gokil Oke temen temen Sambis ini aja Mini hero summoner war guys Review si Sang Liao Dia hero DPS fisik Bukan limited Tapi GG parah sih guys Kalian lihat sendiri tadi ya Kalau dia keluarin ulti Musuhnya mati Mantep banget Oke temen temen Sambis ini aja ya Mini hero summoner war Thank you yang udah nonton Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa share Apa-apa game belum Kita kembali di tengah besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax